Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto mengaku Presiden Jokowi membantunya mempersiapkan diri untuk melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan Jokowi selama menjabat sebagai Presiden. Hal tersebut ia sampaikan dalam halal-bihalal dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU di kantor pusat PBNU Jakarta minggu 28 April. Menurutnya Presiden Jokowi merupakan orang yang sangat teliti saat bekerja termasuk saat membantunya mempersiapkan diri untuk melanjutkan estafet kepemimpinan mulai Oktober mendatang. Beliau sangat teliti. Mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau. Tapi saya juga tidak kalah akal. Kalau dua kali kalah lebih baik kita belajar dari orang yang menang. Tapi sampai sekarang pun beliau memperhatikan dan saya merasa saya disiapkan benar-benar. Kemarin-kemarin saya masih dipanggil Menhan kan. Sekarang sudah lebih akrab Mas Bowo. Prabowo pun optimistis dengan melanjutkan program kerja Jokowi Indonesia akan mampu melalui tantangan dan ketidakpastian. Terutama ketika para pemimpinnya rukun dan saling mendukung. Dari Jakarta, Sanyi Adinda, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan.